Oke guys, hari ini gue bakal ngasih tau cara ngebunuh aling starbeast, boss paling kampret di Elden Ring tanpa ngapa-ngapain. Mari kita let's go! Sebelum video ini mulai, gede ruginya untuk subscribe dan nyalakan bell notifikasi untuk channel Evalafa ya. Kalau kalian punya discord juga bisa join, linknya ada di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai kita akan butuh item namanya Poison Mist. Ini adalah sebuah incantation. Dan cara dapetannya gampang, kita tinggal ke Weeping Peninsula ya. Kalau dari Stormgate atau Gatefront itu kita tinggal jalan aja, ikuti jalan, terus ke bawah sampai ketemu Grace ya. Nah, dari Grace ini kita tinggal jalan sedikit, ambil map boleh, disitu ada tugu gitu ya. Kita ambil map, terus disitu kita agak melahok kiri. Nanti di hutan-hutan bakal ada Scarab ya, Scarab ya, Scargrab ya, apapun yang namanya ya. Nah, dari Grace ini tuh gampang, kita tinggal ikuti jalan sedikit. Kalau kalian mau ambil map boleh ya, yang tadi gue bilang ya, itu ditunggu sebelah kanan, tapi kita belah kiri. Nah, disini ada kumbang ya, ada Scargrab ya. Nah, disini kita tinggal bunuh tuh Scargrab. Memang agak rese sih sebenernya monster ini ya, karena kalau dipukul, kalau gak kena dia ngilang, terus kita harus cari lagi di daerah sekitar sini. Karena dia sebenernya gak ngilang sih, dia cuma pindah aja. Jadi kita tiga cari-cari, sampai dapet, kalau udah dapet ntar tinggal dibunuh. Kalau udah dapet incantation-nya, kita tinggal masukin ke Memorize Spell. Dan jangan lupa, Flask-nya kita penuhin aja ke ini ya, ke Selurian ya, buat nge-heal FP. Dan jangan lupa juga pake Seal, buat pake incantation position miss-nya. Sama, pastikan fate-nya cukup ya, 12 ya. Rendah, jadi harusnya gampang. Nah, kalau udah kita tinggal naik aja ke atas ya, ke tempatnya Falling Star ya. Nah, disini kita bakal melihat, dia terdiam disitu. Kita disini tinggal mengendap-ngendap saja ke pantatnya. Dan kalau udah dipantatnya, kita tinggal pake Poison Miss-nya ya. Nah, kalau udah pake Poison Miss-nya, tunggu sampai Poison Miss-nya bener-bener hilang, baru dipake lagi. Tapi kalau posisinya si Falling Star Beast udah kena racun, kita diem aja, tunggu sampai efek Poison-nya hilang. Kalau efek Poison hilang, baru kita lagi pake lagi Poison Miss-nya, sampai dia kena racun lagi. Dan kita akan ulang-ulang proses ini sampai dia mati. Satu hal yang perlu kita note adalah, setiap Falling Star Beast itu kena Poison, lalu efek Poison-nya hilang, maka resistance Poison si Falling Star akan menambah. Jadi bisa jadi yang tadinya kita cuma sekali Poison Miss dia kena racun, nanti lama-lama dia bakal naik terus tuh. Kita harus 2 kali Poison Miss baru dia kena. Lama-lama kita bakal harus 3 kali Poison Miss baru dia kena. Jadi kita memang butuh FP yang banyak ya, jadi pastikan FP kalian sudah kecas lumayan banyak. Nah, kalau udah bener ngelakuinnya, kalian bisa kalau udah kena racun ditinggal aja. Tapi kalau racunnya habis, kasih lagi, tinggal lagi. Ulang prosesnya bener-bener sampai dia mati. Emang agak lama? Kalau real time tuh gue hitung mungkin sekitar 20 menit atau 15 menit lah kira-kira ya. Nanti tapi dia bakal, eventually bakal mati dan kita kayak no effort banget lah. Selamat kalau kalian sudah di titik ini ya. Kalian mendapatkan smithing stone dan falling star beast jauh secara cuma-cuma tanpa ngapa-ngapain, cuman jongkok dan menunggu. Mungkin segitu aja dari gue video Cis kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga mempermudah kalian yang kesulitan melawan monster ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di video-video gue selanjutnya. See you guys.